Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adan teteh Semoga adan teteh semua senantiasa diberikan kesehatan selalu Amin ya Allah ya robbal alamin Nah pada kesempatan kali ini Kita dapat kembali belajar bersama-sama dengan Pak Segar Pada tema 6, sub tema 1, pelajaran seni budaya dan prakarya Kita belajar pola irama Nah adan teteh, tahukah kamu apa itu pola irama? Pola irama adalah panjang atau pendeknya sebuah lagu Atau panjang pendeknya bunyi pada lagu Pola irama dapat dihitung berdasarkan ketukan Ketukan sendiri adalah bunyi yang teratur dan dapat diilustrasikan Seperti detak jarum jam pada sebuah jam ya Budinya mempunyai ketukan dan teratur Sehingga pola irama ini adalah sangat penting atau yang harus diperhatikan dalam menyanyikan sebuah lagu Ya dilihat dari panjang pendek bunyi lagu tersebut Nah untuk menentukannya juga kita dapat melihatnya dari ketukan-ketukan lagu irama tersebut Kemudian pola irama juga dalam sebuah lagu ini dibuat bervariasi Antara pola bagian awal, pola bagian tengah, dan pola bagian akhir Hal ini bertujuan agar lagu tersebut terdengar merdu untuk didengarkan Nah inilah alasannya kenapa dalam sebuah lagu itu terdapat pola irama Nah pola irama ini dibuat bervariasi ya Ada teteh ingat baik-baik Nah tujuannya agar lagu tersebut terdengar merdu saat didengarkan Nah baik coba sekarang ada teteh pelajari bagaimana bentuk dari pola irama dalam sebuah lagu berikut Mari kita simak baik-baik dan bernyanyi bersama-sama Dengan memperhatikan pola irama dan ketukan-ketukan dalam lagu berikut Semangat Matahari bersinarlah terang Terima kasih telah menonton 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 Tuhan pengasih Tuhan penyayang Mari bersyukur kepadanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tuhan pengasih Tuhan pengasih Tuhan pengasih Tuhan pengasih Tuhan pengasih Wah hebat sekali Adan Teteh, tepuk tangan untuk kita semua Nah Adan Teteh telah menjanjikan lagu tersebut, lagu matahari Apakah dalam lagu tersebut ada perbedaan pola irama? Nah, ya betul Coba kita bahas sama-sama ya Pada bait 1 dan bait 2 atau baris 1 dan baris kedua Dinyanyikan dengan irama yang sama Sedangkan pada bait 3 dinyanyikan dengan irama yang agak tinggi Nah ini yang dinamakan pola irama yang bervariasi Sehingga lagu tersebut enak terdengar oleh telinga kita Seperti itu Adan Teteh Nah itulah dari penjelasan pola irama Adan Teteh Selain dari lagu atau musik Kita juga dapat mendengarkannya dari alat musik Nah kita akan belajar alat musik ritmis Baik Adan Teteh Kalian apakah masih ingat dengan alat musik ritmis? Nah kalau begitu Dengarkan baik-baik dan simak video ini ya Alat musik ritmis itu Alat musik yang tidak bernada Nah ini merupakan contoh-contoh dari alat musik ritmis Yang pertama adalah alat musik maracas Nah Adan Teteh maracas ini Cara memainkannya adalah dengan digoyangkan Kemudian alat musik yang kedua adalah Tamborin Nah alat musik ini Cara dimainkannya adalah dengan cara dipukul Untuk alat musik yang ketiga berikut ini adalah Rebana Rebana juga Cara memainkannya adalah dengan cara dipukul Alat musiknya adalah Kastanyet Cara memainkannya adalah dengan memadukan antara kedua sisinya Adan Teteh Tadi merupakan Jenis-jenis dari alat musik ritmis Oke Nah baik Pembelajaran hari ini Pak Segar cukupkan sampai disini Kita sudah belajar tentang Variasi pola irama Kemudian Menyanyikan lagu matahari Ciptaan Nurhasana Dan Belajar mengenal Alat-alat musik ritmis Nah baik Adan Teteh Dicukupkan untuk pembelajaran hari ini Terima kasih banyak Atas perhatiannya Adan Teteh Selalu tetap jaga kesehatan Tetap semangat Dan Tetap belajar Walaupun sedang berada di rumahnya masing-masing Oke Baik Terima kasih Sekali lagi ada Pak Segar ucapkan Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih